Halo guys, selamat datang di Geratan Channel EXCITED Ya kita hari ini mau review film ya Film 2G, bagus menurut gue Bagus sih Yaudah Terima kasih sudah menonton channel Geratan Menurut kita 2G Halo guys, selamat datang di Geratan Channel EXCITED Intro nya berubah Selamat datang di segmen ADC Ada apa di sinema? Matriiii Goblok guys Nah jadi kalo sampe hari ini Sampai kemaren kita nonton 2G di bioskop tuh banyak film ya Ada apa? Sonic Dumbledore The Secret of Dumbledore Rahasia gelap Dumbledore Rahasia gelap Dumbledore, ternyata Dumbledore nya Itu rahasianya guys Udah gak usah nonton berarti Udah tau kan rahasia Menjelang anak maghrib masih ada, masih konsisten ya Bahkan kemarin penuh gitu ya Iya Dari belakang gue pengen teriak Mbak mbak jangan mbak Jangan Jangan beli Kita menyaksikan sendiri di depan mata orang-orang membeli tiket menjelang maghrib Rasanya miris gak sih gue Miris? Hati gue tersayat-sayat gitu Itu full loh, merah loh Iya coy Karena maksud gue kenapa tersayat-sayat Karena film sebagus 2G ini sepi anjir Malah yang 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 ini Lalu akhirnya kita melihat ada 2 2G Sebenernya ada 2 film horror yang ada lain sih Indonesia Walking Dead sama 2 2G Walking Dead tapi gue udah nonton Nah 2 2G ini Kita nonton bener-bener di hari kedua ini baru keluar Oh iya betul Betul Di hari kedua Dan awalnya 2 2G ini gue tuh gak menaruh ekspetasi banyak ya Seperti biasa Karena film Indonesia Gue gak menaruh ekspetasi tinggi gitu ya Karena bahkan gue gak liat sinopsisnya Gue gak liat trailernya Gue gak liat fun fact-fun fact-nya Gue cuman kayak yaudah kita nonton aja gitu Betul Jadi awalnya gue gak menaruh ekspetasi banyak ya Ternyata pas gue telah menonton Wih anjir Ternyata keren ya Keren ya Keren keren Terus pun awalnya agak Agak Wrrr gitu ya Jadi gini Fun fact 2 2G ini dibuat ternyata udah 2 tahun yang lalu Sempet mengalami banyak revisi Karena pandemi Itu yang menyebabkan juga salah satunya Musiknya berantakan Skor musiknya berantakan Karena ada revisi-revisi karena pandemi itu 2 2G ini juga adalah Debut ya Debutnya si Apa? Sutradaranya Debutnya si sutradaranya ya Siapa namanya? Ada sutradaranya yang buat film itu Siapa? Ada dia sutradara pembuat film Iya siapa Nah jadi dia ini Debut yang pertama ini 2 2G ya Menurut gue untuk sebuah film debut Wah ini tuh Sangat Mantep ya Mantep banget Dan ternyata setelah kita nonton Gue cari tau mereka sudah memenangkan 7 penghargaan Internasional ya Sinopsisnya dulu Sinopsisnya bercerita tentang seorang penulis Yang mana kita juga gak pernah liat dia nulis ya Iya 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 Kita gak pernah liat dia nulis ya Sedang mencari inspirasi ke Bali Kita juga gak tau dia ini penulis apa sebenernya Penulis misteri Penulis misteri Awal penulis misteri Cuma memang Biasanya penulis misteri itu Mencari inspirasi dalam konteks Dia gak nulis Emang nyari inspirasi aja Jadi ketika ceritanya udah ada Penulisnya di rumah Iya Kan maksudnya dikumpulin dulu Tapi dia kayak gak ada nyatet-nyatet juga gitu Kayak ini 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 Dipikirannya mungkin ya Mungkin dia minum minyak ikan Jadi Ikan tadinya bagus ya Ikan tadinya bagus gitu kan Nah jadi seorang penulis ini Dia sedang Mencari inspirasi ke Bali Dia tinggal di sebuah villa Ternyata Dia mau extend Dia mau extend Di villa itu Ternyata villa itu udah penuh Villa yang milik si ketut itu kan Udah penuh Akhirnya sama si ketut Anak pemilik villa Dia direkomendasikan ke villa tetangganya Kenalannya Kenalannya Tempat dia dulu kerja Tempat dulu ketut kerja disitu Iya Nah udah tuh Setelah di villa itu Pemilik villa itu Sepertinya Seperti kesulupan Iya kan Seperti kesulupan Digali-gali-gali Ternyata Ada sesuatu disitu Dan kesulupannya bener-bener kayak orang media sih Betul Beneran kita percaya Dia itu Kesurupan Gak kayak gini Alita Haret? Gak kayak Nina juga ya Oh iya Gini aja lu deh Kita spoiler talk dulu Spoiler talk ya Eh spoiler tak Spoiler talk Kita akan mengomongkan tentang spoiler Jadi kalo kalian gak pengen dispoilerin Dan pernah nonton film ini Langsung nonton dulu Langsung nonton dulu Di pause kesini Terus nanti balik kesini Kita diskusi di kolom komentar Saya kasih waktu Satu sampai Tujuh ribu tiga ratus satu Satu Dua Tujuh ribu Tiga ratus tiga puluh satu Nah begitu ya Nah jadi Kita bicarakan dulu Hal yang kita gak suka ya Karena Nih biasanya kalo gue nulis Nots itu Sambil nonton film Itu hal-hal yang Gue gak suka gitu Tapi Karena ini gak ada hal-hal yang gue gak suka Yang gue tulis adalah Karena hal yang gak sukanya ini gak banyak Jadi yang lu tulis kebanyakan hal bagus Ya itu maksud gue Ya jadi Kita bicarakan dulu hal-hal yang Kita gak suka ya Kalo gue Yang pertama Warna filmnya Aduh Warna filmnya Buset Biru banget Kayak nonton avatar Persis lampunya Iya Sampai Sampai bola lampu itu jadi hijau loh Karena ini film panjang gitu kan Kita nontonnya itu kan Jadinya Dengan layar yang segede itu Mata itu sakit Bingung mau fokusnya kemana Dan masalahnya Dia gelap birunya itu konsisten Giar gue kira Awalnya doang Semua Sampe gigi Sampe warna laut Jadi Ijo Itu kayak lagi berenang di danau Tau gak Dia bukan berenang di laut Itu warnanya hampir sama Kaya fitnya HS tau Tapi kalo fitnya HS Kan foto gitu kan Iya Ini filter foto dipake ke film coy Iya Ini mah Kalo kalian tau Warnanya kayak apa Kaya fitnya Selebgram-selebgram Yang lagi liburan ke Bali Tapi kan itu mereka foto gitu kan Ini mah beneran dipake ke film gitu Dan masalahnya Filter orang foto pun Kayaknya gak separah itu Karena Giginya pun jadi biru Serah biru coy Iya Sampe maksudnya Ada kan dia makan darah Itu keliatan warna merah gitu Betul Sayang banget Karena Sayang banget sih Menurut kita ini warna bagus ya Cuma Ada beberapa teknis yang Membuat ini jadi kurang Betul Betul Karena itu cukup mengganggu banget sih Warna itu ya Karena sepanjang film Gue tuh bener-bener sakit mata coy Sampai pusing gitu nontonnya Berhubung actingnya bagus Jadi Ter-cover gitu Terampu nih Terampu nih Daripada yang gambarnya Warnanya bagus Tekniknya bagus Tekniknya bagus Terus actingnya wadaw Iya Kalo ini sakit mata Kalo yang tadi itu sakit mental Mendingan sakit mata Tapi kita masih bisa nikmatin Iya Kalo sakit mata tinggal dikocok-kocok gini Mata udah hilang Kalo sakit mental gimana tuh Sampe sebulan kake sembuh-sembuh Gue tuh nonton Aldi Tahir sama Menjelang Maghrib anjing Nah terus Yang kedua yang gue gak suka Scoring musiknya sih Bener Berantakan banget coy Berantakan Berantakan banget Jadi kayak Nanti tiba-tiba Suaranya keras banget Saking kerasnya tuh Sampai kedengeran dia ngomong apa gitu Betul Jadi kayak volumenya itu Pas musik masuk tiba-tiba Di awal Langsung naik Melebihi suara normal Sampe sakit telinga itu Gue rasa sih Headset Sound mixernya agak Rusak tau gak sih Dia tuh pake headset yang Gini tau Apa yang Samsung OM ya? Yang kabel Yang OM Iya yang harus gini-gini dulu nih Karena udah Kabelnya udah melengok Nah terus Penempatan background musiknya juga Jadi kayak kadang Habis serem Tiba-tiba langsung Ceria Gak ada transisinya gitu Gak pas Dia gak berhasil Gak berhasil mendeliver Suasana yang ada di film itu Nah Terus Ini lagi Misalnya kayak Adegan-adegan yang itu tuh Gak perlu musik gitu Dikasih musik Iya Dan ini kayak too much musik gitu Oh jadi ceritanya si penulisnya itu indigo ya Ya Amin Nah Pas dia tidur di villa Malem-malem Tiba-tiba ada suara Gamelan Ting 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 Gitu kan Gue pikir itu Gangguan Ternyata itu background musik Sama-sama Ternyata itu background musik gitu Gak ada hubungannya sama gangguannya Kenapa gak bisa bedain Jadi kayak Nyaru banget gitu Gak bisa bedain Background musik sama suara gangguannya Ditambah ada adegan satu Yang pasti Mas Cokro nya Ketemu si hantunya Sasmita Terus si hantunya Sasmita itu kan cerita tuh Ngobrol Kenapa Maksudnya kayak Kenapa kamu takut Ini kan tempat favorit kita Tapi setelah itu Kaga kedengeran dia ngobrol apa gitu Gak ada Karena suaranya tuh ketutup Begara musik Sama suaranya tuh dibuat jadi kayak Hantu gitu kan Jadi kayak Gak jelas dia ngobrol apa Terus gak ada subtitle nya Menurut gue kayak Itu tuh bagian penting dari film itu Makanya sangat Itu cerita film itu Gak kedengeran Makanya sangat disayangkan bahwa Sebenernya orang ini udah bagus banget Harusnya bisa lebih bagus Harusnya bisa lebih bagus Harusnya bisa lebih bagus Jadi kayak misalnya mereka dapat tujuh nominasi penghargaan Kan berarti kan yang ngedit ini juga Wih bangga kan Tapi masalahnya ngedit lu begini Harusnya bisa 8 nominasi Kalo ngeditnya bener ya Gue itu doang sih yang gue gak suka Tapi sisanya Wuh Mantap Mantap Oke yang pertama kita Mau ngobrolin dulu tentang alur ceritanya Kalo gue bilang alur ceritanya cukup klise ya Orang Pasangan kesurupan Ternyata Pasangan ini kan Si cewek ini dia punya adik Adiknya ini selingkuh sama Suaminya Si adiknya itu Karena dia cemburu sama kakaknya Dia racunin kakaknya Kakaknya disantet sama dia Kandungannya digugurin Terus si suaminya ini dia ngebunuh si adik itu Karena adiknya itu hamil Makanya alur yang kayak gini kan sebenernya udah gampang ketebak ya Dari awal kayaknya gue udah tau ini ceritanya bakal kayak gini Tapi dia eksekusinya bagus jadi kita gak masalah Eksekusinya bagus ya Aktor-aktornya juga niat banget ya Maksudnya Aktor yang muncul cuma jadi dokter gitu Bawa emas, bawa rapot gitu kan Hasil CT scan Bagus Bagus ya coi Yang dia padahal gak bukan siapa-siapa Itu kayaknya di kredit itu juga gak ada itu bro Actingnya lebih bagus daripada pemerang utama menjalankan maghrib Iya Iya sumpah Tapi iya coi Aktornya ini gak main-main Karena ada adegan dia nari begini Sambil dia ngerokok Asapnya tuh masih nyembun dulu gitu Iya Itu gue merinding loh Keren banget Itu serem Keren Nah terus kan Pas si cewe ini keserupan Dia jadi menari juga kan Nah dia jadi menari itu gerakan tariannya itu Lekuk tubuhnya tuh sama persis sama si sasmita Jadi kayak mereka ini satu badan coy Dua orang berbeda tapi tariannya sama-sama bagus Sama-sama bagus Jadi kayak mereka ini satu badan Jadi kayak kita percaya banget Kalau itu dimasukin Kalau dia dimasukin itu Iya Kita emosinya dibawa naik turun kan Karena gak cuma serem Ternyata ngakak bro Jadi banyak karakter yang bikin ngakak Maksudnya jokesnya pun gak cringe Iya gak maksa Gak maksa Iya Jadi kayak misalnya yang pertama Ada toko si ketut itu Yang dia tuh ternyata bences kan Iya Itu dia lucu banget kan Lucu banget Terus sama si inggit Si inggit Dia tuh catanya anak milenial Artis tiktok selebgram kan Jadi kedua kehadiran dua toko ini tuh Kayak bener-bener fresh gitu kan Jadi abis kita dikaget-kagetin Jadi bikin ketawa Jadi bikin ketawa gitu Terus di film ini tuh Gak ada setan yang mukanya Robek-robek berdarah-darah Keriput-keriput Setengah botak Gak ada Gak ada Gak ada Kita gak diserem-serem dengan cara seperti itu Tapi kita berhasil tegalkan Tapi kita takut Kita takut Kenapa kita bisa takut Yang pertama Acting si ceweknya tuh Bener-bener menyakinkan Kalau dia tuh kesurupan Betul Masak Tiba-tiba Kesurupan Terus Dia sambil makan-makanin Ayang Maksud Makan mentah Gitu kan Terus Gatol-gatol Garung-garungin badannya Sampai badannya luka-luka Gitu kan Terus Luka-lukanya juga konsisten loh Ih maaf ya referensi gue Menjelang maghrib mulu Soalnya itu Kayak ini coy Maksudnya kayak Gue gak rela Film begitu itu buat topis Men Tujuh besar loh anji Kayak misalnya sih Di menjelang maghrib kan Si rambutnya Nina itu Rambut tipisnya Ntar ada disini Ntar ada disini Gak konsisten make upnya Mungkin kita gak tau Dia syutingnya dimana Jadi abis make up Eh gue mau makan dulu sebelah Cocok dulu malu-malu Kalo enggak kayaknya gini Kayaknya kayak Panas gitu kan Jadi keringetan Jadi jatoh serrrr Makin lagi Serrrr Gitu anjing Tapi kalo ini enggak Misalnya lukanya disini Iya Disini terus Dan makin parah Makin parah Makin gede Makin gede Kita percaya Berarti dia tuh bener-bener Ngegarukin Terus bener-bener Kayak kesurupan Gitu kan Acting si mas Cokro nya Sebagai orang yang Gak percaya hantu Itu bener-bener ngeselin Ngeselinnya dapet banget Kayak pengen gue Ihh Kayak Ihh Gitu Tapi saya sebenernya gak gitu ya Suha Iya loh Kayak kesel banget Kayak kita tuh Berhasil dibuat kesel Sama si mas Cokro Yang udah tau Isi lu kesurupan Lalu Ihh Gitu kayak Gue tuh berasa kayak Mama yang lagi nonton senetron Gak sih Terus dia bilang gini Sumpah Hantu dia ngomong gini Ya walaupun peran Cokro disana Kayak melawan keunikan anak-anak yang bisa liat Tapi saya gak gitu ya Lucu banget Hehehe Kan si Amiranya ini Sertanya dia Indigo Iya Kalo secara teori Indigo gue gak tau gimana tuh Kena banget Woi Secara teori Indigo ya Gila Maksudnya Lu sadar gak sih? Banyak banget film horror Indo Yang pengen penontonnya tinggi Dikit-dikit anak Indigo Dikit-dikit anak Indigo Betul Tapi film-film mereka yang ngangkat anak Indigo ini Ngebuat mereka kayak sakit mental Yang gak kayak anak Indigo Selalu menunjukkan sisi Seseorang yang bisa melihat hantu Misterius Misterius Kesetanan diganggu Hidup hancur Kayaknya sedih banget Ini tuh enggak Dia menunjukkan sisi bahwa Dia tuh manusia Manusia Penulis sukses Amiranya ini manusia biasa Biasa Yang kebetulan Dia bisa melihat Betul Makanya dia punya ada aktivitas normal Dia ada hobi normal Dia masih kayak pakaiannya oke Terus Lu Lu ini gak? Kalo ucapannya seketuk tentang Amiranya tuh sama kayak ucapan gue Wah berarti lu bisa ikut X-Men dong bo Iya Gitu kan? Gua langsung ingetnya Ancik Geraut ngomong gitu Terus kata si Amiranya Ngapain jadi orang super kalo gak bisa bantu orang Betul Itu kan Itu kan menunjukkan kalo dia tuh lemah Indigo tuh gak selamanya Super Saiyan Mega bintang Superstar Betul Makanya cara Amira untuk membantu orang Dalam konteks film ini adalah Dia nulis Dia ngasih tau orang Dia ngedukasi orang Dia bilang dia gak bisa ngusir Betul Dia bilang dia gak bisa ngusir Dan si Cokernya kan nanya Kamu bisa ngusir? Enggak, dia bilang dia gak bisa Makanya gua relate banget tontonnya Jadi si Amira ini bener-bener adalah anak Indigo yang Ya itu 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 Bukannya anak Indigo yang X-Men Serrr Serrr Menarik Menarik Allah 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 Paul Walker Gak kayak gitu kan Gak kayak gitu si Amira ini Makanya gua salut sama tim researchnya Ini menurut gua keren banget Karena Awalnya kita dibuat Berpikir bahwa Peran utamanya adalah Amira sih anak Indigo Enggak Semuanya peran penting Semuanya Semuanya Porsinya rata Rata Makanya keren banget Dan muncul ketika Amira diganggu hantu Yang Kadang-kadang kurang-kurang ngeliat Kadang-kadang dia ngerespon Kadang-kadang dia nyari tau Kayak gitu Dia tuh ngejelasin budayanya Dia ngejelasin kayak Pandangannya tentang Allah Tentang kehidupan setelah kematian Kayak ngalir banget gitu dijelasinnya Kita paham Dan itu sangat ngalir gitu Karena dia beneran paham gitu Bukannya Dia ngapalin skrip engga Kayaknya itu juga gak pake skrip deh Iya kan Terus juga Beberapa adegan itu sangat Ikelising Irgasem Karena mereka bicara bahasa Bali gitu kan Sangat autentik gitu Kayak di Bali Bicara bahasa Bali ya Kita percaya itu di Bali Bukannya di Malaysia Tapi settingnya kayak di Di Bogor aneh Berisikannya rasa Nah itu sih Menurut gue hal-hal yang bagus Kita merelakan ini untuk Ini pantas ditonton men Daripada yang lain-lain ini Betul Maksudnya kayak menurut gue Kayak ini tuh kurang promosi aja bro Iya Iya kan Karena sedih banget Baru hari pertama aja Bioskop-bioskop gede itu ngenayangin Kita tuh sampe harus ke Mana kemarin ya? Tang City Yang terpencil itu Buat nonton ini Aktornya tuh bukan Aktor-aktor Millenial Aktor ini Aktor-aktor senior Yang bisa acting Dan semuanya profesional Dan semuanya profesional Dan bisa acting Dua kali tuh gue bilang tuh Even igit yang jadi anak milenial Bisa acting Jadi kayak Dan bisa acting Dan bisa acting Tapi gue gak ngerti Mungkin anak-anak sekarang Lebih suka melihat visual aja Maksudnya kayak Ihh anjir ganteng Terserah mau bisa acting Mau gak bisa acting Bodo amat Gitu kan Mungkin anak-anak sekarang Bisukan kayak gitu ya Tapi gak sih Gue liat di tweetnya Orang-orang pada marah-marah juga Abis nonton film Nina Botak gitu Jadi fansnya gini ya Kalo actingnya lagi jelek ini Tetep tutup telinga Terus tetep mukanya senyum Ihh anjir Hahahaha Sambil geber-geber pentil Hahahaha Nonton cowo makanya Iya Bahkan orang-orang Remaan seperti kita nonton Mereka excited bro Iya Kayak kita tuh bukan siapa-siapa Anda bintangnya loh Iya Kayak Anda Yang di fallback Luna Maya duluan Hahahaha Hei Mas Cokro Anda yang di fallback Luna Maya duluan Gitu Kayak kita ini remahan Remahan biskuit anjir Dan ini kan udah 2 tahun lalu Terus tiba-tiba Banyak penghargaan Naik bioskop Dan kayak Ya mereka seneng Karena ternyata responnya bagus Kita bisa melihat ya Bisa melihat Kalo semua Semua Cas yang ada disini itu Gak kayak terpaksa gitu loh Mainnya pake hati Mereka mainnya pake hati Kayak they do it for love Bahkan mungkin gue yakin Ini gue ya Kayak apa Apa Argumen Bukan Apa Asumsi 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 Menurut Asumilasi gue Asumsi gue Bahkan mungkin mereka ini dibayar seadanya gitu Tapi karena Mungkin mereka ini Satu sama lain sudah Kayak sahabat Bahkan sama sutradara yang juga kayak sahabat Oke lah kita garam bareng-bareng Dan ternyata hasilnya bener Kayak kita bisa melihat ini tuh film yang dibuat dengan passion dengan cinta gitu Semoga karya berikutnya Bapak Firlan W. Langgong Bapak Firlan Keren pak Lanjutin Kita sangat mengapresiasi Tim researchnya pertahanin Itu bagus banget Dan kalo Mungkin kita mau melihat ke depannya main eksplosioner lain kan Siapa tau kayak komedi Karena komedinya lucu loh Iya komedinya lucu Komedinya lucu Komedinya lucu Terus Apa mungkin romen film mensal Iya Pokoknya selama filmnya bagus Kita jadi gadat terdepan sinergi buat promosi gratis ya Eh Malah ternyata di 2-2 G ini ada plot twistnya yang Yang anjing juga Iya iya itu Kelupaan Itu itu jangan kita ceritain biar orang nonton diri Harus Karena ini bagus banget kalian nonton deh Plot twistnya itu cukup anjing Iya Karena ini adalah film yang lu harus tonton langsung Dan lu nikmatin Karena lu ketawa Aku takut tegang jadi satu Tanta jangan care sama Kalaupun ada satu hal yang harus dibenahi menurut gue Warnanya pak Warnanya Eh Pak Firlan Mata saya sakit Pak Firlan menontonnya Tapi ini bagus banget Mata saya sakit Itu melihat matahari berwarna hijau Tapi overall bagus-bagus sekali Oke kita kasih nilai ya Gue 8 dari 10 Oke Gue juga 8 Karena It could be 10 Tapi satu udah terkurang karena suara Satu terkurang karena Warna Gitu ya Tapi 8 ini Semuanya adalah Buat seluruh triple duksi Dan artis-artisnya Thumbs up Kalo jempol gue cuma 2 nih Cuma 4 Kalo bisa gue minjem kasih 10 jempol Gue pinjem Hs pinjem jempol Nah itu 3 Nanti di itemize dari 10 Teng teng Gitu Oke lah Terima kasih Buat kalian semua Segera nonton 2TUG Lagi ada di bioskop Kita gak tau bakal sampai kapan ya Karena kan film kayak gini tuh Sedihnya Bener 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 Jadi buruan segera nonton Hs tolong ini di edit Secepatnya Karena besok harus tayang Biar orang nonton gitu ya Terima kasih sudah menonton ADC Sampai bertemu di Tunggu Habis ini ada film apa ya Sampai bertemu di ASYAMEL Sampai jumpa Di ADC episode berikutnya Bye bye